Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yohanes 3 ayat 1-8, lalu dilanjutkan dengan ayat 13-16, adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu, bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah, Kesukaan bagi dunia, Ditulis oleh, Lisa M. Samra Sahabat suara kasih, Setiap Natal, Kami menghias rumah dengan diorama kelahiran Tuhan Yesus, Yang menggambarkan peristiwa dan tokoh di sekitar palungan dari berbagai belahan dunia, Kami memiliki diorama Natal berbentuk piramida dari Jerman, Pajangan yang dipahat dari kayu pohon zaitun Bethlehem, Dan diorama khas Meksiko yang berwarna cerah, Yang paling kami sukai adalah sebuah pajangan lucu dari Afrika, Tidak seperti diorama tradisional yang menggunakan domba dan unta, Dalam hiasan ini terdapat seekor kuda nil yang ikut melihat bayi Yesus, Merenungi satu persatu diorama kelahiran Tuhan Yesus dari berbagai budaya yang unik itu, Menyegarkan hati sekaligus mengingatkan saya, Bahwa Yesus tidak lahir hanya untuk satu bangsa atau budaya, Kelahirannya adalah kabar baik untuk seluruh dunia, Dan menjadi alasan bagi orang-orang dari segala bangsa dan etnis untuk bersuka cita, Bayi kecil yang digambarkan dalam setiap diorama itu, Mengungkapkan isi hati Allah yang sesungguhnya untuk seluruh dunia, Inilah yang ditulis Yohanes, Dalam perbincangan Kristus dengan seorang farisi yang ingin tahu, Bernama Nikodemus, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehinggalah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal, Sahabat suara kasih, Cara unik apa saja yang kita gunakan, Untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Bagaimana pengingat tentang kasih Allah untuk seluruh dunia ini, Membawa sukacita bagi kita di hari Natal ini, Marilah kita renungkan, Tuhan Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah, Adalah kabar baik bagi setiap orang, Dari manapun kita berasal, Kelahiran Tuhan Yesus adalah hadiah kasih dan pendamaian dari Allah untuk kita, Semua orang yang memperoleh hidup baru di dalam Kristus, Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, Kelak akan merayakan kemuliaan Allah selama-lamanya, Amin, Tuhan Yesus memberkati, Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Terima kasih karena engkau menganugerahkan hadiah keselamatan bagi kami, Yaitu anakmu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, Kami bersyukur juga Bapak, Karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari, Kami bersyukur juga Bapak, Atas pertolonganmu, Penyertaanmu, Juga atas berkatmu, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, Terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang hidup kami, Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami, Ya Tuhan, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi, Dan ajarlah kami, Ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Pada malam hari ini, Ya Tuhan, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, Kuat, Serta diberkati Tuhan, Terima kasih Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin.